selamat menikmati terus saya bangunkan, saya ke belakang ini dari Mabes Bowie terus petugas masuk, maaf ya, sampai ke sana saya bangunkan, saya ngomongin kondisi setes terus apa-apa dari Mabes Bowie jam 10 malam datangnya jam 10 malam, datangnya ke sini jam 10 malam datang terus saya bangunkan jam 23 ya, bangunkan lebih jam 2 lebih jam 2 seperempat setengah 3 kan dodok-dodok itu, saya nggak tahu, saya nyamperi habis itu terus saya bangunkan ya kayak dia kan, masa gimana gitu ya terus saya bangunkan terus setemun namanya Bapak Kus dia bangunkan, saya bangunkan nama Bapak Kus terus dia campur ngomongin di sini terus digredah pakaian-pakaian semua dikelahi ini pakaiannya Bapak Kus dia bangunkan pakaiannya semua, tak semua dia Bapak Kus terus jam dia masuk pergi atas dan keluar di sini nah diinterrogasi di sini diinterrogasi di sini yang tahu sepertinya bukit saya setelah itu Bapak Kus itu saudaranya kakak kandungan waktu mau ke sini kotak dunia atau gimana? ya bilangnya cuman mau nyekar nyekar ibu saya paginya itu mau nyekar cuman mau nebeng tidur gitu jadi ya susu-susunya nyekar jadi jam 10 datang tidur saya bikinin berpanas itu terus tidur ya sudah tahu-tahu jam 20.04 kejadian itu sebelumnya masih sering berkunjung ke sini atau sudah lama gitu? ya agak lama dia kan mau bisnis dia dia sebenarnya mampir ke bisnis itu sering keluar pulau tapi memang domisi liter aja di Bekasi emang rumahnya di Bekasi itu gak nyangka itu ada tubar seperti itu ya gak nyangka saya ketawa apa-apa semua warga gak ada yang tahu jadi Mas Bagu itu bukan dari Jogja tapi langsung dari Bekasi ke sini iya dari Bekasi ke sini ke sini yang di Jogja itu kembaranya 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 Jogja itu ya gak tahu kita semua sok keluarga dikabarin kan begitu emak Baspor di kesini saya telefon kakak-kakak wah sok semua luas gak besar di Klaten di Klaten ada di Jogja ada di Bali ada setelah di bawah sampai sekarang belum ada boleh tanggung lebih lanjut belum ada kita kita juga ditinggalin nomor telpon kalau pengen memastikan keadaan kakaknya ini saya tinggalin nomor telpon dari Pak Bambang itu kompol Bambang siapa itu cuman kita juga gimana ya iya kasihan aja masih trauma masih trauma sekali waktunya enak-enaknya dikira pasien cuman kok permisi gitu kayaknya orang jauh begitu dilihat 15 orangan lebih berapa mobil 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 13 150 15 15 15 15 15 15 16 15 16 17 Hai jangan penting sekarang kelas polisi menurut saya tapi warga sekitar nggak mendengar apapun ya enggak ada suara kamera memotor mobil itu enggak nama lengkapnya siapa Pak Suparno sering pulang ke sini badannya gimana ya gumpal ya sering nyapa warga sekitar sini enggak pernah enggak pernah tapi sekalian eh sering dari Bekasi pulang sini ya sering ya enggak tahu alamannya ke mana enggak tahu tapi sering ke sini oh warga sekitar di sini orangnya nggak pernah nyapa enggak enggak hai 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 hai